Siap-siap menjelajah dunia monster lagi guys, karena 2 titan legendaris Godzilla dan Kong bakal bertemu lagi di film Godzilla X-Kong The New Empire. Kali ini mereka bukan mau fight, tapi harus teaming up buat melawan ancaman titan kuno dari Hollow Earth yang mengancam dunia permukaan. Nah biar kalian gak bingung pas nonton filmnya, tonton dulu video ini karena disini gue bakal bahas lengkap semua informasi dan referensi penting yang perlu kalian tau sebelum nonton Godzilla X-Kong The New Empire. Nah gak usah lama-lama lagi, langsung aja bareng gue Rian, let's explore this universe. Godzilla X-Kong The New Empire adalah film sequel dari Godzilla vs Kong dan film kelima dari franchise MonsterVerse yang kembali menceritakan petualangan baru Godzilla dan Kong dalam melawan kekuatan baru yang sangat berbahaya. Film ini kembali disutradarai oleh Adam Wingard yang sebelumnya menyutradarai Godzilla vs Kong, menjadikan dia sebagai director yang pertama kali dan satu-satunya sutradarai yang menyutradarai sampai 2 film di MonsterVerse. Ini berarti secara tematis dan estetika filmnya ini bakal benar-benar terasa seperti kelanjutan yang sebenarnya. Sedangkan semua sequel MonsterVerse lainnya itu bervariasi dan tonenya dan gayanya juga beda-beda, selalu ganti-ganti setiap ganti director. Selain itu penulis skenario Terry Rocio yang menulis Godzilla vs Kong, Shrek dan franchise Pirates of Caribbean juga kembali buat menulis film ini. Dia dibantu sama co-writer Simon Barrett yang udah sering berkolaborasi sama Adam Wingard, dan dibantu juga sama Jeremy Slater, penulis dari seris The Umbrella Academy dan Moon Knight. Tom Hulkenbord alias Junkie XL juga diumumkan kembali untuk mengkompose musik dan scoring epic filmnya, setelah sebelumnya menjadi komposer untuk film Godzilla vs Kong, Zack Snyder's Justice League, dan film Deadpool. Godzilla X Kong The New Empire diproduksi oleh Legendary Pictures dan didistribusikan oleh Warner Bros. Pictures. Mereka pertama kali mengumumkan film ini sebagai sequel dari film Godzilla vs Kong pada Maret 2022, setelah melihat kesuksesan dari box office dan streaming filmnya selama pandemi. Shootingnya lalu dimulai pada Juli 2022 di Gold Coast Queensland, Australia, dan selesai pada November 2022. Film ini punya durasi sekitar 115 menit atau 1 jam 55 menit, dengan rating PG-13. So cukup family friendly dan bisa ditonton semua umur. Godzilla X Kong The New Empire ini sebelumnya direncanakan buat rilis tanggal 15 Maret lalu, terus diundur ke 12 April 2024, sampai akhirnya dimajukan lagi buat dirilis pada tanggal 29 Maret 2024 buat US dan global. Tapi di Indonesia, filmnya bakal tayang lebih cepat mulai tanggal 27 Maret di seluruh bioskop di Indonesia, dan pre-sell tiketnya udah dibuka sejak tanggal 22 Maret kemarin. Film ini kabarnya gak bakal punya post-credit scene, tapi gue juga belum bisa make sure karena gue belum nonton, tapi kalian bisa cek di kolom komentar di bawah, gue bakal pin apakah film ini bakal punya post-credit scene atau enggak. Case and Character Film ini kembali menghadirkan beberapa case dan karakter dari film sebelumnya, seperti Rebecca Hall sebagai Dr. Eileen Andrews, ahli monster dan ahli bahasa yang mempelajari Kong di School Island, dan sekarang jadi tim pendampingnya Kong di Hollow Earth. Terus ada Kaylee Hotel sebagai Gia, bocil sahabat manusianya Kong yang punya ikatan khusus sama Kong. Dia adalah satu-satunya survivor dari suku Iwi School Island yang diadopsi sama Dr. Andrews. Ada juga Brian Tyree Henry sebagai Bernie Hayes, podcaster ahli teori konspirasi Titan, yang sebelumnya bekerja sama dengan Madison Russell dan Josh Valentine buat mengungkap apa yang dilakukan Monarch dan Apex Cybernetics di balik layar. Dia sekarang bekerja buat Monarch. Selain itu, film ini juga mengintroduis beberapa karakter baru yang diperanian sama aktor Hollywood ternama, seperti Dan Stevens sebagai Trapper. Karakter Trapper ini dideskripsikan sebagai spesies Titan dan orang yang dihubungi kalau Titan-nya lagi sakit. Lalu ada Falachan sebagai Ratu Iwi, pemimpin dari peradaban suku Iwi yang masih tersisa di Hollow Earth. Dan ada beberapa aktor ternama lainnya, seperti Alex Ferns dan Rachel House, yang perannya ini masih belum diketahui. Untuk karakter monsternya, film ini menjadi salah satu film yang fituring paling banyak monster, selain Godzilla King of the Monster. Yang pertama tentunya, dua protagonis utama kita, Godzilla dan Kong. Dan dari sisi antagonisnya ada Scar King, Titan Kera yang kejam, pemimpin Tyran dari pasukan Great Apes lain di Hollow Earth yang mau menghancurkan dunia permukaan. Scar King juga dibantu sama Shimo, Titan kuno berkekuatan es yang disebut-sebut merupakan Titan pertama di dunia dan penyebab zaman es pertama di bumi. Selain itu, kita juga bakal diperkenalkan sama karakter lucu baru, yaitu Minikong alias Zuko, dan beberapa cameo dari Titan lainnya, seperti Titanus Dog, subspecies Godzilla berkaki empat yang lebih kecil dan jadi kompenionnya Zuko. Terus ada Skilla, Titan Hybrid berbentuk laba-laba dan cumi, dan terakhir ada Mothra yang comeback di film ini dengan form yang baru. Storyline Cerita Monsterverse secara kronologis dimulai dari film Kong School Island yang jadi introduce pertama sikra raksasa legendaris Kong. Di tahun 1944, dua pilot pesawat tempur perang dunia kedua, pilot Amerika Hank Marlowe dan pilot Jepang Gunpei Ikari, terjun payung ke sebuah pulau di Pasifik Selatan setelah pertempuran udara. Mereka terlibat dalam pertarungan jarak dekat hingga pertarungan mereka diganggu oleh Kong. Maju ke 1973, di mana seorang senior organisasi Monarch bernama Bill Renda merencanakan pencarian makhluk purba di Skull Island yang baru ditemukan. Dia merekrut unit Angkatan Darat Amerika setelah Perang Vietnam yang dipimpin oleh Lieutenant Colonel Preston Packard. Mereka bersama dengan tracker bernama James Conrad dan fotografer anti-perang bernama Mason Weaver. Saat mereka tiba di Skull Island, tim Packard menjatuhkan bahan peledak seismik untuk memetakan pulau tersebut dan membuktikan teori Hollow Earth. Tapi mereka diserang oleh Kong yang terganggu karena ledakan yang lalu menyerang helikopter-helikopter mereka. Sehingga anggota tim yang selamat tersebar ke seluruh pulau. Dua kelompok terbentuk di antara para survivor. Satu dengan Conrad, Weaver, dan tim peneliti. Satu lagi dengan Renda, Packard, dan tentara lainnya. Packard lalu mencari helikopter pengangkut yang dikemudikan oleh Major Jack Chapman dan berniat untuk menggunakan senjatanya untuk membunuh Kong karena dendam, Kong membunuh banyak anak buahnya. Kelompok Conrad bertemu dengan penduduk asli Iwi dan pilot dari Perang Dunia Kedua, Hank Marlow, yang ternyata masih hidup dan udah lebih tua. Marlow ini berbagi informasi tentang Kong yang melindungi pulau itu dari predator, termasuk para Skull Crawlers, makhluk reptil bawah tanah yang terbangun akibat pengoboman seismik. Skull Crawlers ini dikatakan telah memusnahkan Spacious Kong yang membuat Kong menjadi anggota terakhir dari Spacious-nya. Suku Iwi percaya, kalau Kong mati, Skull Crawlers raksasa akan jadi tak terkendali dan akan menghancurkan Skull Island. Marlow bilang kalau dia dan Ikari jadi teman dekat selama mereka berada di pulau itu, tapi Ikari dibunuh sama Skull Crawlers. Kelompok Conrad lalu membantu Marlow membuat perahu dari rongsokan pesawat mereka yang jatuh dan mereka menyusuri sungai dan menghadapi bahaya seperti burung karnivora. Ketika mereka berkumpul kembali dengan kelompok Packard, Packard bersikeras sebuah mencari Chapman. Marlow memimpin mereka melewati kuburan masal dinosaurus dan anggota keluarga Kong. Di sana, mereka diserang oleh Skull Crawler dan menyadari kalau Chapman udah mati dimakan sama Skull Crawler itu. Mereka lalu berhasil memicu ledakan yang membunuh Skull Crawlernya. Packard lalu mengungkap rencananya untuk membunuh Kong meskipun Marlow dan yang lainnya memperingatkan dia atas konsekuensinya. Kelompoknya lalu terpecah menjadi dua lagi di mana Tim Packard mengambil senjata dan memasang jebakan untuk Kong. Sementara personil non-militer kembali ke perahu. Di perjalanan, Conrad dan Weaver bertemu dengan Kong dari dekat dan menyadari kalau dia adalah makhluk yang damai. Kelompok Packard memancing Kong dengan muatan seismik dan melumpukannya dengan senjata napalm. Conrad, Weaver, dan Marlow tiba buat membujuk tentara lainnya untuk menyelamatkan Kong. Tiba-tiba, Skull Crawler raksasa muncul dan singkat cerita setelah pertarungan dengan Epic, Kong akhirnya berhasil mengalahkannya dengan bantuan para manusia. Para survivor ini lalu pergi meninggalkan Skull Island dan Marlow bersatu kembali dengan keluarganya. Di post-credit scene, Monarch merekrut Conrad dan Weaver. Mereka mereveal kalau Kong bukanlah satu-satunya monster di dunia ini. Rekaman arsip Monarch lalu menunjukkan lukisan goa yang menggambarkan Godzilla, Mothra, Rodan, dan King Ghidorah mengisyaratkan lebih banyak monster sudah eksis selama jutaan tahun. Cerita berlanjut ke film Godzilla yang mengintroduce si King of the Monster itu sendiri. Pada tahun 1954, Godzilla, sang predator Alpha prasejarah dipancing ke Bikini Atoll oleh militer Amerika dalam upaya pembuktian keberadaannya dan mencoba membunuhnya dengan bom nuklir. Flash forward ke 1999, ilmuwan Monarch Ishiro Serizawa dan Vivian Graham menyelidiki kerangka monster yang mirip dengan Godzilla di sebuah goa yang digali oleh tambang uranium yang runtuh di Filipina. Mereka menemukan dua spora raksasa yang satu gak aktif dan satu lagi udah menetas membuat jejak menuju ke laut. Sementara itu di Jepang, pembangkit listrik tenaga nuklir Janjira mengalami aktivitas seismik yang gak biasa. Supervisor Joe Brody mengirim istrinya Sandra dan tim teknisi ke dalam reaktor. Getaran yang makin ekstrim menyebabkan kebocoran reaktor dan memaksa Joe menutup pintu reaktornya menjebak istrinya Sandra dan timnya di dalam saat pembangkit listriknya ini runtuh. 15 tahun kemudian, putra Joe dan Sandra Ford Brody udah jadi seorang perwira IOD Angkatan Laut Amerika. Dia baru selesai bertugas dan kembali ke rumah untuk bertemu dengan istri dan putranya di San Francisco. Tapi dia harus segera berangkat lagi ke Jepang setelah ayahnya Joe ditahan karena masuk tanpa izin di zona karantina Janjira. Joe bertekad untuk mencari tahu penyebab kehancuran pembangkitnya dan membujuk Ford untuk mengambil data penting dari rumah lama mereka. Di sana, mereka sadar kalau zona karantina ternyata tidak terkontaminasi. Mereka lalu ditangkap oleh petugas patroli dan dibawa ke sebuah fasilitas monark di reruntuhan pembangkit nuklir. Di fasilitas tersebut, mereka menemukan kepompong raksasa yang telah menyerap radiasi reaktor pabrik selama 15 tahun. Kepompongnya lalu menetas dan muncul makhluk mirip serangga bersayap raksasa. Monsternya lalu melarikan diri setelah menghancurkan fasilitas monark tersebut. Joe terluka parah dalam prosesnya dan meninggal di pagi harinya. Insiden ini dilaporkan secara publik sebagai gempa bumi. Sherizawa dan Graham lalu bergabung dengan satuan tugas Angkatan Laut Amerika untuk mencari makhluk tadi yang dijuluki sebagai Muto. Massive Unidentified Terrestrial Organism. Mereka juga mereveal kalau ekspedisi kapal selam nuklir ke laut dalam yang dilakukan di tahun 1954 ternyata membangunkan Godzilla. Dan berbagai uji coba nuklir pada tahun 1950-an juga merupakan upaya untuk membunuh Godzilla. Tapi ketika semua upayanya gagal, Project Monark didirikan untuk mempelajari Godzilla dan monster serupa lainnya secara diam-diam. Mereka juga mengatakan kalau Muto adalah penyebab dari kehancuran pembangkit Janjira. Dan Ford mengungkap kalau ayahnya telah memantau sinyal ekolokasi yang menunjukkan kalau Muto sedang berkomunikasi dengan sesuatu. Mungkin Godzilla. Kegiatan Muto selanjutnya dideteksi ada di Hawaii setelah dia menyerang kapal selam Rusia dan menjatuhkannya untuk mengonsumsi bahan nuklirnya. Godzilla lalu tiba yang menyebabkan tsunami dan bertarung sebentar dengan Muto sebelum melarikan diri. Serizawa menyimpulkan kalau Godzilla hanya mendengarkan karena Muto sedang berkomunikasi dengan sesuatu yang lain. Militer Amerika lalu menyelidiki spora lainnya yang disimpan di godang limbah nuklir di Nevada yang ternyata adalah Muto kedua. Muto kedua ini lebih besar dan tidak bersayap yang juga baru menetas dan menyerang Las Vegas. Para ilmuwan menyadari kalau Muto itu adalah seekor bertina dan sang jantan sedang berkomunikasi dengannya untuk panggilan kawin. Walau banyak yang keberatan Monarch dan Militer Amerika lalu membuat sebuah rencana untuk menggunakan hulu ledak nuklir untuk memancing ketiga monster ini ke laut terbuka dan menghancurkan mereka. Ford bergabung dengan sebuah tim untuk mengirimkan hulu ledak dengan kereta api tapi Muto betina mencegat mereka dan melahap sebagian besar hulu ledaknya. Hulu ledak yang tersisa lalu diterbangkan ke San Francisco yang jadi tempat berkumpul ketiga monster ini. Muto jantan mengambil hulu ledaknya dan membawanya ke sang betina untuk membentuk sarang di Chinatown. Ford dan tim penyerang lalu dikirim memasuki kota melalui terjun payung untuk melucuti hulu ledaknya sebelum aktif. Mereka lalu membawa hulu ledaknya ke perahu untuk dibuang ke laut karena gak bisa mengakses pengatur waktunya. Sementara Ford menghancurkan sarangnya Muto yang berisi banyak telur-telur mereka. Singkat cerita Godzilla bertarung dengan kedua Muto dan berhasil mengalahkan mereka. Godzilla lalu pingsan di pantai karena kelelahan. Ford juga berhasil diselamatkan sebelum nuklirnya meledak dan dia bisa bertemu kembali dengan keluarganya. Godzilla lalu bangkit lagi dan kembali ke laut dan dia mendapatkan julukan di media sebagai King of the Monster dan spekulasi pun muncul tentang apakah dia bisa menjadi penyelawan manusia. Berlanjut ke film Godzilla King of the Monster bersetting 5 tahun setelah keberadaan Titan terungkap ke dunia. Dr. Emma Russell seorang ahli paleobiologi yang bekerja untuk Monarch bersama anaknya yang bernama Madison menyaksikan kelahiran larva bernama Mothra. Emma menggunakan sebuah device bernama Orca yang bisa memanipulasi perlakuan Titan melalui frekuensi tertentu untuk menenangkan Mothra. Tapi teroris lingkungan yang dipimpin oleh Kolonel Alan Jonah menyerang pangkalan tersebut dan menculik Emma dan Madison. Bersamaan dengan itu Mothra melarikan diri dan mengalami metamorfosis di dalam air terjun. Ilmuwan Monarch Dr. Ishiro Serizawa dan Vivian Graham mencari bantuan dari mantan suami Emma dan ayah Madison bernama Dr. Mark Russell untuk melacak para terorisnya. Mark gak setuju karena dia punya dendam sama Godzilla yang dia salahkan atas kematian anaknya saat serangan di San Francisco tahun 2014. Tim Monarch lalu mengikuti Godzilla ke Antartika di mana Jonah berencana untuk melepaskan Titan berkepala tiga dengan codename Monster Zero. Emma lalu membebaskan Monster Zero yang ternyata sangat agresif dan membantai tim Monarch dan melawan Godzilla. Tim Monarch lalu menyadari kalau Emma ternyata memang bekerja sama dengan para ekoteroris di mana dia berpendapat kalau para Titan ini harus bangkit untuk menyembuhkan bumi dari kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh manusia. Merujuk pada penelitian Monarch yang menunjukkan kalau Titan bisa melakukan terraformasi dan mengisi kembali ekosistem. Sementara itu Emma juga membangunkan Titan Rodan di Meksiko dan tim Monarch mancingnya menuju Monster Zero. Setelah Monster Zero mengalahkan Rodan Godzilla menyergapnya dan memenggal kepalanya. Saat Godzilla dan Monster Zero bertarung militer Amerika juga meluncurkan senjata prototipe yang disebut sebagai Oxygen Destroyer yang tampaknya berhasil membunuh Godzilla. Tapi sayangnya Monster Zero sendiri gak terpengaruh dengan senjata itu dan menumbukan kembali kepalanya. Dia lalu membangunkan Titan lain di seluruh dunia termasuk Rodan yang jadi tunduk ke Monster Zero. Monarch lalu tahu kalau Monster Zero punya nama julukan lain yaitu King Ghidorah alien destruktif yang berusaha menteraform bumi untuk dirinya sendiri. Mothra yang udah menetas dari kopompongnya lalu berkomunikasi dengan Godzilla yang ternyata sedang memulihkan diri di kota bawah laut kuno di Hollow Earth. Serizawa lalu mengorbankan dirinya untuk mempercepat prosesnya dan menghidupkan kembali Godzilla menggunakan hulu ledak nuklir. Emma juga menyadari kalau kekuasaan Ghidorah akan membawa kehancuran yang lebih buruk. Madison mendengar rencana ibunya untuk memancing Ghidorah ke Basten yang udah dievakuasi dan Madison lalu mencuri Orca supaya dia bisa melakukannya sendiri. Singkat cerita sesampainya di Basten Madison menyiarkan frekuensi yang menarik Ghidorah dan semua Titan ke lokasinya dan terjadi kekacauan dan pertarungan besar-besaran antara Ghidorah melawan Godzilla dan Mothra melawan Rodan. Ghidorah terbukti lebih kuat dari Godzilla tapi Mothra mengorbankan dirinya untuk mentransfer energinya ke Godzilla. Mark, Emma, dan Madison berkumpul kembali dan mengaktifkan Orca untuk mengalihkan perhatian Ghidorah. Emma lalu mengorbankan dirinya untuk membiarkan Mark, Madison, dan Team Monarch melarikan diri. Godzilla lalu berhasil mengalahkan Ghidorah dengan form baru yaitu Burning Godzillanya dan menjadi Alpha Titan yang baru membuat semua Titan tunduk kepada Godzilla. Di mid-credit scene-nya ditampilkan lukisan Goa Kuno menggambarkan Godzilla dan Kong yang terlibat dalam sebuah pertarungan. Di post-credit scene-nya Alan Jonah dan pasukannya membeli kepala kiri Ghidorah yang sebelumnya terpenggal di Meksiko. Konflik antara Godzilla dan Kong yang ditis sebelumnya ini berlanjut di film Godzilla vs Kong yang bersetting 5 tahun setelah King Ghidorah dikalahkan oleh Godzilla. Sekarang Kong tinggal di dalam kubah raksasa buatan Monarch di School Island untuk melindunginya dari badai abadi yang ganas yang melulungantahkan School Island dan memestahkan penduduknya. Dia seorang penduduk asli Iwi terakhir yang tunarungu putri angkatnya pakar Kong bernama Dr. Aileen Andrews berteman dengan Kong dan berkomunikasi dengannya menggunakan bahasa isyarat. Di sisi lain Bernie Hayes karyawan Apex Cybernetics dan podcaster Konspirasi Titan mau mengungkap aktivitas jahat di fasilitas Apex di Pensacola. Godzilla tiba-tiba muncul dan mengamuk menghancurkan fasilitasnya dimana Bernie menemukan sebuah device raksasa misterius. Madison Russell mendengar podcastnya Bernie merekrut temannya Josh Valentine untuk menyelidiki tindakan Godzilla yang gak biasa ini. CEO Apex Walter Simon selalu merekrut Nathan Lynn mantan ilmuwan Monarch dan ahli teori Hollow Earth untuk menemukan sumber energi murni di Hollow Earth dunia asal para Titan. Lynn ragu-ragu karena kematian saudaranya selama ekspedisi Hollow Earth sebelumnya tapi Walter bisa meyakinkan Lynn untuk bergabung dengan mereveal kalau Apex telah mendevelop pesawat khusus yang bisa menahan pembalikan medan gravitasi Hollow Earth yang bernama Heave. Lynn juga meyakinkan Dr. Andrews untuk membiarkan Kong memandung mereka melalui outpost Hollow Earth di Antartika. Soline, Andrews dan tim Apex melakukan perjalanan ke Antartika bersama Kong melalui jalur laut tapi dalam perjalanannya Godzilla menyerang konvoy mereka dan mengalahkan Kong. Kong lalu diterbangkan ke pintu masuk Hollow Earth dan tim Apex mengikutinya masuk. Sementara itu Bernie Madison dan Josh menyusup ke markas Apex dimana mereka menemukan Mecha Godzilla robot raksasa menyerupai Godzilla yang dikendalikan secara telepati oleh Ren Serizawa melalui jaringan saraf dari kepala Gidora yang terpenggal. Walter bermasuk memanfaatkan energi Hollow Earth untuk mengatasi keterbatasan pasokan daya Mecha Godzilla. Di dalam Hollow Earth Kong dan tim menemukan ekosistem yang mirip dengan Skull Island. Di sana mereka menemukan ruang singgah sana leluhur spesies Kong dan sisa-sisa perang kuno dengan spesies Godzilla. Kong juga mendapatkan kapak bercahaya yang terbuat dari pelat punggung Godzilla lainnya. Setelah mengidentifikasi sumber energinya tim Apex mengirimkan signature energi kembali ke markas mereka di Hong Kong meskipun ada protes dari Dr. Andrews. Godzilla tiba di Hong Kong karena tertarik dengan sinyal aktifasi Mecha Godzilla dan membuat lubang yang langsung menembus ke ruang singgah sananya Kong. Singkat cerita Kong keluar ke permukaan dan bertarung melawan Godzilla di mana Godzilla muncul sebagai pemenangnya dan meninggalkan Kong hampir mati. Sementara itu security Apex menangkap Madison Josh dan Bernie sedangkan Walter memerintahkan aktifasi Mecha Godzilla yang kemudian jadi dikendalikan oleh kesadarannya Gidora yang ternyata kembali aktif setelah terpapar energi murninya Hollow Earth. Mecha Godzilla lalu menghajar Godzilla habis-habisan dan Lin menghidupkan Kong kembali dengan meledakan Heave di dadanya sebagai Devribulator. Dia lalu meyakinkan Kong untuk membantu Godzilla. Singkat cerita Kong dan Godzilla teaming up melawan Mecha Godzilla di mana Kong mengisi kapaknya dengan nafas Atomic Godzilla dan berhasil menghancurkan Mecha Godzilla. In the end Madison, Bernie, dan Josh bertemu kembali dengan ayahnya Madison sementara Godzilla dan Kong saling mengakui satu sama lain sebelum mereka berpisah. Beberapa waktu kemudian Monark mendirikan pos pengamatan di Hollow Earth tempat Kong sekarang tinggal. Nah, ceritanya bakal berlanjut di film Godzilla X Kong The New Empire ini di mana Kong menemukan lebih banyak spesies yang ternyata masih hidup di Hollow Earth. Selain itu Kong harus bertarung bersama Godzilla untuk melawan ancaman besar lainnya yang juga tersembunyi di dalam Hollow Earth yang berpotensi mengancam eksistensi mereka dan dunia permukaan. Selain itu film ini juga menggali lebih jauh sejarah para Titan dan asal-usul mereka dan misteri soal Skull Island sekaligus mengungkapkan pertempuran kuno yang membantu membentuk para Titan dan mengikat mereka dengan umat manusia selamanya. Movie and Series Recommendation Buat kamu yang mau catch up sama cerita dan karakter film ini kalian boleh nonton film-film Monsterverse lainnya yang udah mendevelop karakter dan universe-nya. Dimulai dari Kong Skull Island Godzilla tahun 2014 Godzilla King of the Monster dan Godzilla vs Kong. Selain itu kalian juga boleh buat nonton TV serisnya Monarch Legacy of Monster yang ceritanya berlangsung selama 6 dekade berkisar pada drama satu keluarga yang terlibat dalam pembentukan organisasi Monarch memperlihatkan saat pertama kali manusia mengetahui eksistensi Titan dan melakukan percobaan eksplorasi Hollow Earth untuk pertama kalinya. Kalian juga bisa nonton seris animasi Skull Island di Netflix yang bercerita tentang kehidupan Kong dan Skull Island. So itu dia semua hal yang perlu kalian tahu sebelum nonton film Godzilla X Kong The New Empire. Kalau kalian udah nonton filmnya kalian boleh kasih rating atau review kalian atau share pendapat kalian tentang filmnya di kolom komentar di bawah. Dan thank you udah nonton video ini jangan lupa untuk like video ini dan subscribe sebagai bentuk dukungan kalian buat channel ini cari kita juga di TikTok dan di Instagram karena kita juga sering bikin konten di sana dan jangan lupa lakukan satu kebaikan hari ini. See you on next video gue Rian until next time keep exploring the multiverse. sub indo by broth3rmax